Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Kita awali dengan baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kesempatan ini kita akan belajar tentang sujud Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud Untuk yang dimaksud adalah sujud Selain sujud dalam sholat Nah ini adalah sujud-sujud yang dimaksud Adalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud sukur Pada kesempatan ini Pak Ji tidak akan menyampaikan dalil natlinya Tapi hanya menyampaikan masing-masing sujud Tujuannya adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Kita selalu bersyukur Mengingat Allah dan bersyukur Kemudian rendah hati Tidak sombong Tentu jiwa kita akan semakin tenang dan percaya diri Itu tujuan dari belajar Atau mempraktekkan sujud Selain sujud di dalam sholat Nah yang pertama sujud syukur Kita tahu tentu sujud syukur ini karena kita sangat berterima kasih kepada Allah Tentunya bukan syukur atau berterima kasih dalam hal yang biasa atau hal yang sering terjadi Tetapi sesuatu yang luar biasa Jarang terjadi Contoh Nah ini sepak bulan Kalau saya Bayangkan Ini tentu Susah untuk mencetak Anggap saja misalnya Arema melawan Chelsea Kan susah Dijeposkan gawangnya Ya dong Atau Persebaya melawan MU Oh coba MU Manchester United Kalau Madura United Gampang Ya dong Tapi kalau Manchester United Itu bisa dijebol gawangnya oleh Persebaya Itu luar biasa Maka itu menjadi Kebiasaan kita sujud syukur Nah ini juga ada jamaah haji Kalau mau berangkat tentu sujudnya ya di rumah Tetapi ini di lapangan Berarti setelah mendarat Mengapa dia bersujud? Ya karena Rintangannya atau tantangannya berat Orang berhaji itu resikonya mati Oleh karenanya Begitu mendarat dia bersujud Itu namanya sujud syukur Nah ini bacaannya Subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Wallahu akbar Walah hawlah Walah quwata Illabillahil alimu akbar Boleh saja Subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Wallahu akbar Boleh Subhanallah Walhamdulillah Walailah illallah Wallahu akbar Walah hawlah Walah quwata Illabillah Juga boleh Tidak usah bertentangan atau berdebat hanya masalah bacaan di dalam sujud Tentu semuanya ada contoh dari Rasulullah Berikutnya sujud tilawah Dari namanya sudah kelihatan Tilawah itu artinya bacaan Tentu kita melakukan sujud karena mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran Yang sering disebut dengan ayat sajadah Ayat-ayat yang membuat kita disunahkan untuk bersujud Yaitu ayat sajadah Ada 15 ayat Nanti kamu baca sendiri di buku ada 15 ayat Yang paling Pak Jihafal itu surat Al-Alab Wasjud waqataribe Itu surat Al-Alab Nah ini gambarnya tentu untuk mengingat Ya oh karena kita membaca ayat sajadah Nah sujudnya tetap seperti biasa ya Nah bacaannya sajadah Itu kalau panjang Kalau sampai pendek disini saja juga boleh Sajadah Wajahiya lila dikholakahu Wasyak wassam'ahu Wa gasorahu dikholihi wa kuatihi Ya Oke Berikutnya Terakhir ya sujud sahwi Sujud sahwi itu karena Ragu atau lupa rokaat sholat Jadi kalau ragu atau lupa rokaat sholat Kita itu disunahkan ya Bahkan ini Menjadi bagian penting yaitu sujud sahwi Nah Kalau misalnya kita ragui sudah 2 rokaat apa sudah 3 rokaat Maka kita harus yakini yang kecil Yang sedikit Oh Maka kita harus menambah Menambah menjadi 3 rokaat yang sempurna Nah Sebagai penebus dari rupa kita Kita melakukan sujud yaitu sujud sahwi Ya ini gambarannya Misalnya ini sedang sholat berjamaah Imamnya rupa atau ratu ragu Nah sujudnya tetap seperti biasa Ya sujud biasa Tapi bacaannya berbeda Bacaannya Subhana Malayanamu Walayasuhu Subhana Malayanamu Walayasuhu Nah ini bacaan sujud sahwi Nah baik Terakhir kita berpantun Berpantun lagi ya Supaya saling mengingat Pergi ke Brazil Mampir ke Genewa Ini Brazil itu jauh ya Genewa itu saya dimana juga tidak tahu Tapi yang tentu jauh semua Bersama Mbak Indah dan Mbak Syukur Nah Kalau kita bisa pergi ke Genewa Bisa ke Brazil Ya tentu harus pandai bersyukur Kalau berhasil janganlah Jumawa Jumawa itu sombong Jadi kalau berhasil Jangan sombong Sombong Tetap rendah hati Dan sujud syukur Makan coklat dicampur sagu Enak pun tidak membuk Dicoba saja Minum es kelapa di pasar Jawi Waduh ya Jawi itu bogor Kalau sholat jangan bimbang dan ragu Jika lupa jumlah rokaat Sujud sahwi Ya ini untuk mengingatkan kita Berikutnya Kantun berikutnya Terasa indah melewati pohon perdu Pohon perdu itu seperti teh Ya Pokoknya pohon-pohon yang Tidak terlalu tinggi Lewat sawah dan menemukan belut Enak itu kalau disambil kemangi ya Membaca Al-Quran bersuara merdu Pada ayat sajadah Jangan lupa bersujur Berikutnya Bunga selaseh Tidaklah berduri Telaga jernih menyejukkan hati Terima kasih telah menyimak materi Semoga Hati kita semakin dekat Demikian anak-anak Semoga bermanfaat Pembelajaran kita Kita tutur dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh